Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku sekalian Menanggapi permintaan Sahabat setia subscriber Maka Kajian kali ini Kami akan Menceritakan Kisah lengkap Nabi Lult Dan mari kita ikuti Kajiannya Monggo Telah kami kisahkan Sebelumnya di dalam Kajian kisah Nabi Ibrahim Alayhis salam Bahwa Nabi Lult Alayhis salam adalah Putra Haran Bintarikh Maka berarti Nabi Lult Alayhis salam adalah Keponakan Nabi Ibrahim Alayhis salam Imam Maqatil berkata Nabi Lult Alayhis salam Disebutkan di dalam Al-Quran Sebanyak Tujuh belas kali Beliau Hijrah bersama Nabi Ibrahim Alayhis salam Menuju Wilayah Syam Dan melakukan Khitan Atau sunat Bersama Saat umur Nabi Lult Alayhis salam 53 tahun Dan Nabi Ibrahim Alayhis salam Berumur 80 tahun Lalu kemudian Di tengah jalan Mereka berpisah Nabi Ibrahim Alayhis salam Bermukim di Palestina Dan Nabi Lult Alayhis salam Bermukim di Urdun Atau Yordania Salah satu Desa Bernama Sodom Yang Penduduknya Penyembah Berhala Suka Melakukan Perbuatan Buruk Atau Tercelah Di dalam Kitab Beda'i Uzzur Terangkan Para penduduk Sodom Kebiasaan Mereka Adalah Menimbun Bahan Makanan Dan Menjualnya Kepada Para penduduk Yang lain Di saat Bahan Makanan Itu Menjadi Langkah Atau Mahal Dan Itu Dilakukan Oleh Sebagian Orang Saat Ini Orang Orang Suka Menimbun Beras BBM Makanan Pokok Dan Lain Lain Mereka Semua Sejatinya Meniru Penduduk Sodom Karena Mereka Lah Penduduk Sodom Yang Pertama Kali Melakukannya Para Kaum Dari Wilayah Lain Rata-rata Kalau Mau Belanja Bahan Makanan Atau Kebutuhan Pokok Mereka Membelinya Di Kota Sodom Sebab Sodom Adalah Pusat Perbelanjaan Terbesar Di Zaman Itu Dan Kebejatan Atau Keburukan Para Kaum Sodom Itu Tak Lepas Dari Campur Tangan Iblis Suatu Ketika Iblis La'an Atullah Aleh Dengan Menyerupai Orang Yang Sudah Tua Datang Kepada Mereka Dan Berkata Wahai Penduduk Sodom Aku Adalah Orang Pintar Yang Selalu Meneliti Perkembangan Zaman Apabila Kalian Mempunyai Bahan Pokok Makanan Yang Melimpah Kalian Simpan Atau Timbun Dahulu Di Gudang Gudang Kalian Sebab Suatu Saat Nanti Akan Datang Musim Pacekli Suatu Musim Yang Tak Ada Hujan Sama Sekali Suatu Musim Yang Kebanyakan Orang Orang Gagal Panen Makanan Menjadi Langkah Dan Lain Lain Dan Di Waktu Itu Apabila Ada Masyarakat Yang Mau Membeli Makanan Kepada Kalian Jangan Kalian Menjualnya Hingga Kalian Menyetubuhinya Lewat Belakang Siapapun Itu Pakah Itu Orang Tua Anak Anak Laki Atau Perempuan Kalian Harus Menyetubuhinya Lewat Belakangnya Kalau Kalian Melakukannya Maka Kalian Akan Tambah Makmur Dan Kaya Raya Dari Saran Iblis Itulah Para Penduduk Sodom Kelakuannya Malah Tambah Parah Para Kaum Itu Selalu Duduk Di Pinggir Jalan Dan Apabila Ada Seorang Musafir Atau Penduduk Lain Yang Lewat Di Desa Mereka Para Kaum Itu Langsung Menangkapnya Dan Memperkosanya Ramai Ramai Dan Itu Sudah Menjadi Ritual Mereka Atau Lama Kelamaan Menjadi Kegemaran Atau Hobi Mereka Agar Para Kaum Itu Tambah Kaya Dan Sejahtera Itu Pun Mungkin Hampir Sama Dengan Suatu Ritual Pesugihan Yang Ada Di Wilayah Jawa Yaitu Ritual Berstubuh Dengan Tujuh Lawan Jenis Yang Berbeda Agar Tambah Kaya Dan Semua Itu Hanyalah Tipu Daya Iblis Laknatullah Alayh Persahabatku Yang Masih Setia Mengikuti Channel Kami Menurut Imam As-Sahlabi Sebagian Penduduk Bertempat Tinggal Di Gunung Dan Sebagian Yang Berada Di Dataran Rendah Dan Si Iblis Membuat Suatu Cara Agar Mereka Bisa Berkumpul Menjadi Satu Maka Dibuatlah Suatu Acara Pesta Oleh Iblis Dengan Menciptakan Berbagai Alat Musik Yang Mengandung Syahwat Maka Ketika Para Orang Gunung Mendengarkan Musik-musik Yang Dinyanyikan Oleh Iblis Dan Koleganya Para Penduduk Gunung Mulai Dari Lelaki Wanita Yang Tua Ataupun Yang Muda Berduyun-duyun Datang Ke Bawah Hingga Sampai Tumpah Ruah Menjadi Satu Dan Disitulah Peran Iblis Mulai Beraksi Dengan Mengajak Mereka Untuk Melakukan Pesta Sek LGBT Homoseksual Dan Lain-lain Seperti Dalam Syair Arab Para Lelaki Saling Bergantian Setelah Bersama Para Wanita Kemudian Lelaki Dengan Lelaki Wanita Dengan Wanita Mereka Berhubungan Bukan Dengan Lawan Jenis Melainkan Cukup Dengan Sejenis Wahai Orang-orang Mumin Larilah Dari Mereka Perkumpulan Orang-orang Yang Fasik Dan Di saat Kelakuan Mereka Tambah Parah Dan Buruk Allah Subhanahu Wata'ala Mengutus Nabi Lut Alayhi Salam Untuk Melarang Perbuatan Mungkar Mereka Dan Mengajak Untuk Menyembah Allah Subhanahu Firman Allah Dan Ingatlah Ketika Lut Berkata Kepada Kaumnya Kamu Benar-benar Melakukan Perbuatan Yang Sangat Keci Homoseksual Yang Belum Pernah Dilakukan Oleh Seorang Pun Dari Umat-umat Sebelum Kamu Si head stairs L In Umat With Tammy Ar In You Que Am Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki Menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu Maka jawaban kaunnya tidak lain hanya mengatakan Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar Kala Rabbin surni alal qawmil mufsidin Dia Nabi Lut alaihi salam berdoa Ya Tuhanku tolonglah aku Dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusahaan itu Surah Al-Ankabut ayat 28 sampai 30 Para sahabatku itulah sekelumit kisah tentang Salusul kaum Sodom melakukan kemungkaran seperti itu Kita teruskan ke episode selanjutnya Sampai disini dulu pertemuan kita Wallahu'alambis sohab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh